Halo, saya dari komite SDK Santeresia bersama dengan siswa-siswa dari SDK Santeresia yang merupakan kader dari Adeliyata akan mengolah sampah menjadi ekonzi. Kita perkenalkan dulu ya siapa-siapa aja disini? Saya Margarita Syana, Ninja Setanto, kelas 5B. Saya Raka Albert Sudiabrana kekalian kelas 1. Saya yang dilakukan dari kelas 5B. Pengen tahu bagaimana caranya kita mengolah sampah menjadi ekonzi? Yuk kita saksikan bersama. Wadah apa yang cocok digunakan untuk membuat ekonzi? Wadah yang disarankan adalah wadah plastik. Tidak boleh jadi kaca ya, karena pada saat fermentasi, di bulan pertama biasanya ekonzi itu mengeluarkan gas dan beresiko pecah nanti botolnya. Air yang bagus atau baik digunakan untuk membuat ekonzi adalah air yang berasal dari sumur, berasal dari air hujan, berasal dari PDAM, dan berasal dari air asum. Gula yang digunakan untuk membuat ekonzi adalah gula merah, gula aren, gula hitam, gula kelapa, gula tebu, tetes tebu, dan gula melase. Tapi mengapa tidak menggunakan gula pasir? Karena gula pasir mengantung bahan kimia dan tidak murni. Sampah organik yang dapat dimanfaatkan untuk membuat ekonzi adalah sampah mentah, sampah tidak peras, contohnya adalah betah rayu, huji, dan kulit durian. Sampah tidak kering, contohnya adalah daun jagung, kulit bawang, dan kulit salak. Sampah tidak berlemah, contohnya adalah daging durian, daging alfokat, dan kelapa. Formula baku untuk pembuatan ekonzi terdiri dari 1, 3, 10 Yaitu 1 gula merah atau mulase, 3 sampah organik, dan 10 bahan dari air. Yuk kita buat bersama Kita siapkan 500 ml air di dalam toples 50 gram gula aren atau mulase 150 sisa sampah, buah, dan sayur Kita masukkan gula aren ke dalam toples merisikan air Lalu kita aduk hingga merata Setelah Bula larut di dalam air, kita masukkan sampah sisa buah dan sayur Lalu kita aduk sambil di tengah-tengah Setelah itu kita tutup Dan kita akan membeli tangga Jangan menggunakan sisa buah dan sayur yang ada di rumah Setelah kita membuat ini Nanti kita akan sembuh 7 hari ke depan ya Dan kita akan buka Terus kita aduk lagi Ditutup dan jangan pernah dibuka sampai hari ke-90 ke depannya Kita akan menyaring Eko engine yang sudah dibiarkan selama 3 bulan Kita siapkan baskom untuk menjadi wadah airnya Dan kain untuk menyaring eko engine ini Kita akan menyaringnya dengan cara diangkat Baunya akan seperti bau tante ya Sisa ampas dari eko enzim tadi dapat kita manfaatkan menjadi pupuk tanaman Dengan cara kita jemur di bawah terik matahari sampai kering Lalu kita sebarkan ke tanaman yang membutuhkan pupuk Nah, eko enzim ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh Contohnya adalah Bisa menjadi pengganti disinfektor Ini bisa diwaleskan pada tangan atau bagian tubuh yang terkena nyamuk atau serangga Dan yang terakhir Ini bisa digunakan untuk tanaman Tapi ada takarnya Nah, contoh itu yang saya hanya tahu Ada lebih banyak lagi contohnya loh Bisa dilihat pada tabu berikut Terima kasih Selamat menikmati